PC atau laptop kita lemot mau buru-buru kerjakan tugas, nyalain laptop terus mau ngerjakan tugas tapi malah muncul aplikasi-aplikasi yang tidak kita perlukan seringkali pengennya hanya segedar ngetik saja tapi malah muncul aplikasi-aplikasi yang pada saat itu belum kita butuhkan jadi seringkali malah jadi bikin bete, bikin stres juga nantinya tenang, saya cobakan langkah sederhana untuk mengantisipasi hal tersebut selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan masih ketemu dengan Mufit disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa? berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama dan Bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk ini adalah keadaan PC saya yang saya nyalakan jadi tanpa saya klik apapun saya hanya menyalakan PC saja tiba-tiba muncul banyak aplikasi yang menurut saya tidak saya perlukan bahkan aplikasi-aplikasi ini cenderung memberatkan PC saya saya merekam ini setelah kondisi 1 menit lebih 4 detik dari saya menyalakan pertama dan masih muncul dia masih ngelot panjang padahal saya hanya mau melakukan refresh saja berat banget dan kondisi ini sudah hampir 2 menit ini kondisi PC saya belum standby saya belum bisa melakukan banyak activity dan disini masih banyak aplikasi yang dia akan buka ini 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 masih baru muncul aplikasi-aplikasi default yang lumayan memberatkan sehingga saya pengennya hanya pengen ngetik saja misalkan tapi munculnya jadi banyak banget aplikasi-aplikasi kayak gini yang harus dilatih ini ada webek ada skype ada teams nanti ada aplikasi apalagi yang secara default dianggap oleh PC kita adalah aplikasi wajib yang kita harus pakai padahal kita nggak pengen memakai itu sebetulnya pengennya hanya sekedar ngetik saja misalkan tapi oleh PC kita dianggap bahwa itu adalah aplikasi wajib begitu dia bangun dia harus melaksanakan ini 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 dulu baru bisa service ke kita atau bisa memberikan pelayanan kepada kita padahal menurut kita aplikasi-aplikasi ini belum tentu atau belum tidak selalu kita pakai semuanya misalkan saya melakukan mau melakukan webinar saya nggak butuh webex saya nggak butuh skype saya butuhnya teams misalkan saya pengennya pakai webex saya nggak butuh skype saya nggak butuh teams ya sudah berarti aplikasi itu mending kita jalankan nanti pada saat komputer itu standby atau kita nggak butuh apapun saya butuhnya hanya mau ngetik powerpoint saja berarti analogi sederhana aplikasi-aplikasi ini harus ditutup memeratkan tidak dia loading tidak dia kerjakan sebelum kita perintah nah ini lumayan cukup mengganggu aplikasi-aplikasi ini bukan mengganggu aplikasinya mengganggu bukan tapi maksudnya pada saat starting awal komputer ini harusnya nggak usah nggak usah keluar nggak usah dijalankan nah itu yang membuat komputer kita menjadi kayaknya lemot banget cara sederhananya ada cara sederhananya kita bandingkan dulu ya hasil ini saya tutup dulu aja semuanya karena saya nggak butuh itu saya butuhnya hanya aplikasi sederhana saja saya nggak mau ngapa-ngapain ini setelah kondisi 3 menit 49 detik komputer saya sudah standby jadi komputer saya harus standby selama itu selama 4 3 menit 49 lah kurang lebih 3 menit 50-an tadi jadi cara sederhananya adalah bagaimana caranya komputer kita itu akan cepat standby cepat langsung kita nyalakan dalam durasi misalkan maksimal 1 menit lah misalkan itu sudah standby bisa kita perintah apapun tinggal kita mau ngapain kita akan cobakan kita praktek ya kita tunjukkan dulu perbedaannya eh langkahnya kenapa komputer kita menjadi lemot caranya adalah di bagian sini di bagian tax bar disini ini saya klik kanan setelah itu muncul tax manager saya ulangi pelan-pelan saya dikomplain nih katanya kalau bikin video tutorial terlalu cepat klik kanan setelah itu tax manager setelah di tax manager ini adalah sekumpulan menu yang terjadi di PC kita saat ini jadi disini dari mulai proses performance app history startup user detail service dan sebagainya itu yang sedang bekerja di PC kita nah tempatnya tadi yang membuat menjadi berat adalah di bagian sini nih di bagian startup nah startup disini adalah sebuah aplikasi-aplikasi yang dianggap wajib oleh komputer kita setelah dia dibangunkan atau dinyalakan jadi komputer kita bangun atau nyala maka dia harus melaksanakan tugas sebanyak ini dulu dia harus membuka Cisco WebEx dia harus membuka speech recognition dia harus membuka OneDrive dia harus membuka Teams dia harus membuka Opera dia harus membuka Skype dia harus membuka banyak aplikasi-aplikasi yang lain jadi nanti bisa jadi di komputer Bapak Ibu muncul buahnya ke bawah ini nah caranya adalah di bagian sini nih statusnya kan enable semua enable itu berarti dia memang harus dilaksanakan jadi komputer kita harus melaksanakan itu caranya adalah tinggal di bagian salah satu salah dua atau salah semuanya itu tinggal kita klik kanan setelah itu disable setelah itu disable yang sekiranya memang nggak perlu ya disable aja ini misalkan saya nggak perlu Opera ya saya disable aja saya nggak perlu Skype saya disable aja ini yang aplikasi lumayan mengganggu ini bukan Chrome tapi sedikit bajakannya dari Chrome namanya Chromium itu sering hampir di semua PC Bapak Ibu kayaknya ada sedih di komputer saya juga ada menurut saya cukup mengganggu tidak perlu saya jalankan terlihat bahwa disini hampir semuanya saya disable terlihat bahwa startup impact nya itu lumayan tinggi-tinggi Cisco EPEC itu startup impact nya tinggi terus OneDrive tinggi Teams tinggi Skype tinggi terus banyak sekali yang startup impact nya itu tinggi-tinggi dia sebetulnya sehingga kalau memang perlu bahwa ini tidak dilaksanakan logika sederhananya maka PC kita akan menjalankan atau kondisi standby nya dia akan menjadi lebih cepat karena dia tidak perlu melaksanakan tugas-tugas ini begitu saya coba bandingkan dengan yang sudah kita lakukan treatment ini ya kita coba hasilnya nanti seperti apa setelah dilakukan treatment ini saya tutup dulu saya coba restart PC saya saya sertai juga waktunya berapa durasi waktunya sambil menunggu kita iklan dulu sebentar ya jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini di klik saja subscribe nya di klik setelah itu loncengnya juga di klik untuk semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya nah ini kondisi setelah di restart saya hanya butuh paling tadi saya tunggu sekitar 30 sampai 40 detik lah tadi ini sudah standby tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang tadi muncul tidak lagi muncul web tidak lagi muncul eh skype tidak muncul teams tidak muncul one drive jadi aplikasi-aplikasi yang tadi itu sudah tidak lagi dianggap dia butuhkan atau tidak lagi di butuhkan oleh kita PC kita menjadi bangun langsung seger dia langsung seger dia langsung bisa menjalankan activity yang ada saya mau ngelot sesuatu saya mau klik aplikasi-aplikasi apa itu sudah cukup sudah dia langsung standby ini saya klik refresh saya buka aplikasi apa juga dia sudah langsung bisa untuk bekerja demikian sedikit yang bisa saya sampaikan remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama jika sudah berhasil bapak-ibu boleh tulis komentar ID dit saya berhasil pak misalkan itu di kolom komentar jika belum berhasil boleh ditanyakan jika sama aja boleh juga di tuliskan di kolom komentar jika menganggap video ini baik silahkan klik jempol ke atas jika video ini enggak berguna klik tombol panah ke bawah silahkan apapun jika video ini enggak bertele-tele silahkan pulis komentar saja lah terima kasih semoga kecil dari saya ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya bagi yang belum saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya terima kasih semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat semoga bisa menjadikan tambahan informasi jika memang dirasa informasi ini menarik silahkan like jika memang informasi ini bermanfaat silahkan lihat di video sosial jika memang butuh updating data dari saya setiap hari silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati